Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kamu tuntut sesuatu itu daripada Allah Iyalah sesuatu yang mana Allah menuntutnya daripada engkau Paling baik sesuatu yang kamu tuntut sesuatu itu daripada Allah Iyalah sesuatu yang mana Allah menuntutnya daripada engkau Maksudnya adalah Paling baik sesuatu yang kamu minta daripada Allah Iyalah sesuatu yang Allah perintahkan kepada engkau Atau Rasulnya SAW dengan memintanya Sebagaimana kita mengetahui bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk berdoa Untuk meminta kepada Allah Dalam Al-Quran disebutkan Udu'uni Berdoa lah kalian kepadaku Mintalah kalian kepadaku Nah itu perintah Allah Agar kita minta kepada Allah Minta apa kita kepada Allah Minta sesuatu yang Allah perintahkan kita untuk memintanya Nah jadi dengan demikian Dalam satu doa itu ada dua perintah yang kita laksanakan Dalam satu permintaan kepada Allah Ada dua perintah yang kita perbuat Pertama yang kita laksanakan Yang kita perbuat adalah doa Itu perintah Allah Dan isi doa itu pun perintah Allah Jadi terlepas daripada doa kita itu Dikabulkan oleh Allah Apa yang kita minta Yang penting kita sudah dapat dua pahala Satu pahala doa Dua pahala Isi doa itu Khairu ma tas'aluhu minallahi ta'ala huwa ma amalakallah Aw rasuluhu bisu'ali Khairu du'a Al du'aul ladhi allamakallah aw rasuluhu Paling baik doa Ialah doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran Dan doa yang diajarkan Rasulullah SAW Di dalam hadisnya atau sunnahnya Jadi sebelum kita minta kepada Allah Sesuatu Sebelum kita minta kepada Allah sesuatu Kita harus tahu dahulu Sesuatu yang kita minta itu Apakah diperintah oleh Allah memintanya Apabila sesuatu itu memang diperintah Allah untuk memintanya Maka itulah Paling baik permintaan kita kepada Allah Apabila kita minta sesuatu kepada Allah Maka kita mesti tahu dahulu Adakah sesuatu itu diperintah Rasulullah Untuk memintanya Apakah pernah Rasulullah minta Seperti apa yang kita minta itu Nah bila mana doa kita itu isinya Pernah Diminta Rasulullah kepada Allah Nah maka itulah sebaik-baik doa kita Itulah sebaik-baik doa Jadi seolah-olah Tidak ada ikhtiar dari kita Dalam memilih isi doa Tidak ada kehendak dari kita Isi doa itu Nah jadi isi doa itu Permuhunan-permuhunan-permuhunan itu Memang disuruh Allah kita memuhun itu Memang disuruh Rasulullah kita minta itu kepada Allah Nah itulah sebaik-baik doa Sebaik-baik permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya